selamat malam kawan gecomania ketemu lagi dengan channel tutorial eh sorry teman-teman channel agen burung tulung agung ya jadi setelah mengucapkan hampir 7 bulan channel tutorial jadi belum bisa melupakan kayak gitu teman-teman oke kembali lagi ke channel agen burung tulung agung pada kali ini teman-teman saya buat video mungkin terlalu malam ya jadi saya mau bahas tentang pertanyaan banyak sekali teman gecomania tentang perubahan suhu untuk mengantisipasi penyakit dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman jadi di video kali ini tentang intinya perawatan burung burung murebatu mungkin burung kacer burung juta hijau itu hampir sama teman-teman karena posisinya sekarang ini kalau orang Jawa bilang itu ada istilah tumbuk ya tumbuk itu dimana matahari itu katanya di atas umpun-umbun kepala kayak gitu teman-teman jadi panasnya menyengat tapi apa ya panasnya menyengat tapi dinginnya dingin banget gitu ya teman-teman itu kalau diucapkan bagaimana ya mungkin masing-masing daerah itu beda jadi siang hari kadang-kadang itu terasa panas tapi kadang-kadang terasa dingin seperti itu dan malam hari itu juga dingin sekali kayak gitu itu biasanya mengakibatkan apa ya peliharaan kita terutama burung-burung kita itu mengalami yang namanya kurang enak badan atau sakit kayak gitu teman-teman jadi untuk mengantisipasi hal tersebut apa yang harus saya lakukan nanti akan saya bagikan kepada teman-teman jadi tadi ada yang tanya om ubatnya apa jadi banyak sekali keluhan apalagi terhadap di tempat-tempat yang suhunya lebih ekstrim mungkin daripada tulung agung ya masih banyak sekali yang istilahnya dingin-dinginnya pol panas-panasnya pol kayak gitu teman-teman oke langsung saja berdasarkan pertanyaan teman-teman apa saja yang harus saya lakukan kayak gitu teman-teman yang pertama itu kita harus sediakan obat-obatan mungkin teman-teman kejamannya kemarin untuk mencarinya tidak tahu ya karena kebanyakan video yang sudah ada jadi tertindas kayak gitu teman-teman obat-obatan itu perlu tetapi sebelum obat-obatan itu saya bahas dulu teman-teman kita itu harus mengenali burung kita itu posisinya sehat apa tidak normal apa tidak karena apa dari situ nanti kita bisa menyimpulkan misalkan sehat perawatan tetap mungkin cuma kita kasih saja vitamin sedikit 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 atau dengan cara tambahin ef biasanya burung tersebut sudah bagus performanya atau sehat karena ef itu membuat badannya hangat tetapi kalau misalkan burung tersebut dilihat tidak sehat itu ya itu tadi tidak sehatnya itu seperti apa jadi di musim yang istilahnya perubahan musim mungkin teman-teman ini mau perubahan musim dan ekstrim kayak gitu ya maksudnya ekstrim itu banyak sekali teman kecomania yang mengeluhkan oh burung saya gak cor itu paginya keluar lendir dan sebagainya kayak gitu teman-teman oke langsung saja karena musimnya musim apa ya teman-teman orang-orang bilang pancaroba atau apalah intinya suhunya itu tidak enak di burung kayak gitu teman-teman itu biasanya burung yang sering ini saya bahas mungkin penyakit itu kalau di peras satu persatu gak ada habisnya tetapi di musim kayak gini penyakit apa yang sering ada kayak gitu teman-teman yang pertama itu karena pilek karena pilek itu teman-teman karena suhunya dingin dingin banget dan panas-panas teman-teman misalkan burung tersebut kepanasan minum-minum banyak kayak gitu teman-teman itu bisa pilek dan lain sebagainya obatnya pilek ada jadi saya selalu antisipasi pilek kayak gitu teman-teman terus selanjutnya tentang burung yang kurang enak badan atau nyekungkruk kayak gitu teman-teman itu obatnya ada seperti biasa vitaminnya ada supaya dia metabolisme tubuh itu normal suatu misal karena suhu tersebut burung tersebut untuk makan itu biasanya apa ya teman-teman males makan dan lain sebagainya kayak gitu barusan ini ada saya satu ekor ini tadi yang burung saya unboxing itu kalau tidak salah kemarin siang burungnya itu wacor ketika datang itu gak cor saya taruh langsung taruh pindah sangkar kayak gitu teman-teman saya pindah sangkar dan saya belum sempat memantuk tetapi ini tadi terjadi masalah teman-teman jadi bagaimana penanganannya yang pertama kita harus mengenali dulu sakitnya oke nah ini teman-teman ini salah satu sakit karena mungkin suhunya ya disini dingin sekali teman-teman lihat ini sudah loncat-loncat tadi itu teman-teman lihat kotorannya mungkin sorry teman-teman ini agak jorok sedikit jadi yang pertama saya lihat ini karena disini makanan biasanya ulat kandang itu nyepah nyepahnya tidak biasa teman-teman kalau nyepah normal atau nyepah itu mengeluarkan kotoran dari mulut itu normalnya itu kotorannya itu sudah jadi ampas kecil-kecil gitu teman-teman sedangkan ini tadi saya lihat itu masih berupa kayak ulat itu tadi teman-teman jadi gumpalan sebesar jari kelingking tetapi kayak ulat gitu berarti pencernaannya ini tidak normal kayak gitu teman-teman langsung saja saya cek ini tadi ngembang sekali bulunya teman-teman alhamdulillah sudah terdeteksi lebih dahulu jadi tidak terjadi parah kayak gitu teman-teman ini cuma satu ekor kayak gini terus saya lihat itu nyepah biasanya pencernaan nah ditandai dengan kotorannya jadi kotoran kalau baru datang biasanya teman-teman kecomannya yang sudah mengikuti video saya sebelumnya itu biasanya saya kasih full EF kalau dikasih full EF itu kotorannya misalkan keroto ya itu akan cair teman-teman cair warnanya putih itu normal kayak gitu teman-teman tapi yang perlu teman-teman waspadai burung yang fur atau pakanannya EF kotorannya itu berwarna kuning kayak jelly teman-teman kuning kayak jelly itu bagaimana ya ini teman-teman sebentar mau saya dekatkan nanti penanganannya bagaimana kayak gini ini sering sekali terjadi di waktu perubahan musim atau musim-musim dingin nah teman-teman fokus ini teman-teman kotoran yang ini sebelah sini ya jadi ini sebetulnya mungkin tidak begitu jelas ya ini kotorannya itu kayak apa ya kayak kental kayak encer kayak jelly gitu teman-teman jadi itu kuning kuning itu belum parah kalau parah itu warnanya merah kayak hampir darah gitu teman-teman itu parah sekali tapi kalau kuning itu masih baik-baik saja maksudnya belum parah kayak gitu teman-teman karena kemarin burungnya juga gak cor terus saya lihat ya tadi sore teman-teman saya baru tahu oh berarti ini satu ekor orang jual kemarin mungkin dari sananya itu udah terasa enggak enak mungkin ya dijual ke sini jadi harus saya karantina kayak gitu teman-teman ini berkaitan sama pencernaan teman-teman pencernaan dan dia mungkin apa ya ya itu karena musimnya enggak enak ya mungkin kurang enak makan terus intinya pengolahan dalam tubuhnya itu bermasalah kayak gitu teman-teman itu obatnya apa ini saya kasih antibiotik antibiotiknya seperti biasa saya ambilkan itu dari tetaklor teman-teman lihat warnanya kuning ya tetaklor terus saya kasih ebot fit ebot fit itu tujuannya yang untuk apa membantu metabolisme tubuhnya jadi supaya apa ya maksudnya metabolisme itu pencernaannya dan lain sebagainya itu normal-normal aja segera sembuh teman-teman ini tadi saya lihat mengembang ini sudah loncat-loncat aktif ya teman-teman ini burungnya seperti itu nah ini yang pertama yang kedua biasanya itu sakitnya itu sakit pilek punya teman-teman kicomania sakit pilek kalau pilek obatnya apa teman-teman itu nanti saya gunakan itu saya menggunakan obat ayam itu mujarab ya kemarin ada pilek sampai hampir senot sudah saya review teman-teman itu saya caranya ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya tapi kemarin itu saya tambahin itu saya bersihkan dulu karena apa ya kayak kotor-kotor gitu ya sekitar matanya itu terkena tetesan apa ya tetesan ya itu tadi senotnya tadi saya bersihkan setelah saya bersihkan minumnya saya kasih tetaklor makanannya full kroto itu sehari saya taruh di tempat angin-angin supaya di karena siang kan panas sekali ya itu setelah satu hari itu normal sembuh ya teman-teman itu sudah sembuh yang burung lepas terotol kemarin ada dua yang satu kayaknya agak bilak gitu Alhamdulillah sudah sembuh jadi itu tadi kalau ini ya mengenali ini jadi tadi saya melihatnya itu dia mengembang dan tidak aktif teman-teman ini sudah loncat-loncat kayak gitu jadi dalam proses penyembuhan ini tadi karena dia pencernaannya mungkin kurang lancar itu biasanya makanan EF-nya itu saya kasih kroto teman-teman kroto kenapa tidak jangkrik teman-teman jadi kalau burung sakit ngembang usahakan itu kalau tidak terpesak kroto tidak ada atau kandang tidak ada kalau misalkan jangkrik itu usahakan jangkriknya itu bagian kerasnya dipotong teman-teman seperti halnya manusia bila pencernaannya sakit kan kasih makan bubur jadi murai batu pun harus ada agak lembek-lembek gitu ya teman-teman itu kurang lebihnya seperti itu ya perumpah amalannya oke langsung saja saya lanjut banyak teman-teman kecomana yang tanya jadi saya kalau ditanya pakai dopingan apa om jarang sekali dopingan yang keras-keras ya ini sudah saya review berulang kali ini tetaklor teman-teman ini tetaklor saya menggunakan ini ya tetaklor kenapa saya beli yang kumpulkan ini harganya lebih lebih murah teman-teman lebih murah sorry teman-teman sinyalnya tadi agak sedikit terganggu atau terputus ya ini saya review lagi jadi obat untuk obat saya tidak guna ganti teman-teman yang pertama ini saya review lagi ini tetaklor jadi tetaklor ini fungsinya banyak sekali kandungannya nanti teman-teman bisa baca bisa browsing di google ya teman-teman ini tetaklor ini saya gunakan pilek ini flu-flu ini untuk pencernaan juga ini bagus sekali tapi untuk pencernaan biasanya saya kasih tambahan vitamin B dari produk e-bought wheat saya tidak mempromosikan tapi itu sering saya gunakan teman-teman ini tetaklor ya yang pertama ini ini sudah saya review yang selanjutnya ini e-bought wheat misalkan burung-burung capek saya gunakan ini ya jadi saya tutupin nomornya karena channel ini tidak boleh ada merek-merek apa gitu tidak boleh teman-teman seperti ini e-bought wheat ini seperti saya bilang kemarin pencegahan penyakit tetelo teman-teman untuk musimnya tidak enak teman-teman bisa gunakan ini seminggu sekali itu teteskan di air minum itu bisa atau seminggu dua kali ini murah sekali harganya jadi kalau satu tetes dua tetes mungkin berapa bulan itu tidak habis ini ya yang selanjutnya untuk ini ini anti sarap anti sarap seperti ini untuk antisipasi misalkan burung sudah terkena tetelo langsung tetelo itu bisa menggunakan ini ya teman-teman terus yang saya pakai ini ini minyak tawon minyak tawon ini saya gunakan untuk kaki bengkak gecepet dan lain sebagainya ini sampai habis ya karena sering sekali murai batu itu karena suka loncak-loncak aktif atau bisa digunakan di burung lain ini teman-teman ini minyak tawon misalkan mentol gigit serangga jamuran ini lumayan ini saya gunakan sejak lama sekali terus selanjutnya ini kalau sudah terjangkit pilek ini atau apa ya matanya berair bisa ini untuk gurah genoid ini namanya browsing saja nanti genoid itu ada di apotek juga ada teman-teman terus apa lagi ya ini ubat tayang tapi tidak saya gunakan ini saya menggunakan tetapur karena isinya saya lihat itu hampir sama kayak gitu teman-teman ini cacingan nanti rencananya sih bos saya itu bisa mempadukan untuk segala apa ya teman-teman penyakit gitu ya tapi rumusnya saya belum tahu jadi tidak mau ambil apa teman-teman tidak mau ambil kesimpulan sendiri ya jadi daripada nanti bahaya jadi cuma ini teman-teman sejak dulu ya cuma ini tidak pakai yang neko-neko saya seperti itu ini ya jadi misalkan teman-teman kecumannya burungnya terdeteksi kayaknya kurang enak badan ngembang itu dikasih vitamin B atau ibotfit itu bisa kayak gitu teman-teman saya cuma itu sederhana ini nah ini terus lagi teman-teman cuma itu tadi obat obatannya oke teman-teman terus ada lagi itu ada beberapa teman kecomania yang burungnya itu sebelumnya fur dan dia tidak mau makan fur atau furnya kurang dimakan itu pada musim kayak gini apa teman-teman untuk mengefurkan itu sangat berisiko karena apa karena ketika ya itu suhunya itu kayak gak enak gitu ya di badan saya juga agak meriang-meriang kayak gini apalagi di burung jadi ketika musim kayak gini nanti EF-nya dikurangi itu juga di burung kurang bagus karena apa ketika malam itu dingin sekali karena kalau burung murai batu atau burung lain pemakan serangga EF-nya dikurangi itu sama halnya itu apa ya teman-teman membuat burung kita lemes secara berlahan-lahan karena apa kalau kurang EF itu sama juga sama halnya kita kayak kurang asupan gisi kayak gitu teman-teman jadi kalau teman-teman punya burung istilahnya musim kayak gini furnya tidak terlalu dimakan ya jangan anu teman-teman jangan apa ya bingung ya karena itu ya itu tadi teman-teman burungnya itu yang menyesuaikan pada kondisi kondisinya masing-masing kayak gini ini jadi ya ini dia makan terus dan gerak-geriknya udah aktif ini ya teman-teman mungkin besok sembuh jadi tadi saya lihat itu ngembang berarti dia ya itu tadi dan EF-nya agak kurang ya mungkin kayak gitu teman-teman oke itu dulu teman-teman jadi intinya di video ini saya berbagi dan menjawab pertanyaan teman-teman obat apa yang saya gunakan ya itu tadi cuma itu tadi ya ketika burung kurang enak badan ya itu kasih obat itu terus EF-nya dibanyakin aja nanti biasanya dia akan sembuh dengan sendirinya yang penting taruh tempat tenang kayak gitu teman-teman Fasihad Wijaya Jombang hadir oke pak sama-sama oke kayaknya itu dulu ya video kali ini ini matanya udah kayak kena pulut jadi semoga bermanfaat mohon maaf bila ada kesalahan jadi teman-teman gecomania misalkan ada punya obat lain yang jarak bisa ditulis di kolom komentar ya jadi ini tadi intinya di musim ini banyak sekali teman gecomania dari Kalimantan dari Sumatera juga ada yang WA saya om rebatu saya gini malah ada beberapa hari yang lalu itu ada yang peternak ngerawat terotolan itu banyak sekali teman-teman pada tahun 2017 dia sukses setiap bulan itu mengeluarkan 20 terotolan tetapi di tahun 2019 ini itu ziong terus karena pada mati terotolan itu teman-teman jadi kalau kita bahas terotolan nanti tidak ada habisnya intinya saya tadi membahas pertanyaan teman gecomania obat saya apa yang saya gunakan ya itu tadi obat sebenarnya biasa jadi saya anggap itu merawat murah itu sebetulnya enak sekali teman-teman yang penting efnya tidak kurang kayaknya sehat ya terus yang selanjutnya kita harus mengenali burung kita itu sehat apa enggak kalau enggak itu sakit apa jadi jangan sampai ibaratnya sakit kakinya disembuhkan kepalanya seperti itu maksudnya gini teman-teman istilahnya obatnya itu tidak cocok untuk penyakitnya seperti itu jadi itu saja saya akhiri terima kasih udah agak ngelior ini kayaknya teman-teman kalau MB hidungnya mampet apa menunggu kering dulu untuk membersihkan tergantung pak kalau misalkan nyepres-nyepres dibersihkan dulu tapi hidungnya jangan disogok ya pak gendeng ya pak gedang ya tetapi kalau nanti hidungnya udah kering udah mengeras nanti bisa dicukil itu ada tutorialnya 3 hari yang lalu dicek di channel ini cara nyukilnya juga biar nanti burungnya bisa normal ya karena kalau hidung buntet itu burungnya juga tidak bisa maksimal kayak gitu ya pak ya oke semoga video ini membantu teman-teman nanti misalkan ada pertanyaan lain bisa ditulis kolom komentar mungkin saya tidak langsung membalas komentar teman-teman kecomannya karena banyak sekali dari WA juga dari komentar ini tetapi akan saya tuangkan dalam video semampu saya jadi misalkan ada kekurangannya teman-teman ada yang bisa ada yang punya pengalaman nanti bisa dituliskan di kolom deskripsinya akan saya pin jadi nanti kita sama-sama sharing seperti itu intinya oke sekian dulu terima kasih ini udah high goal sekali salam kecomania dari tulung agung terima kasih teman-teman yang sudah like-nya selamat menikmati